Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Soal TKB hadirkan informasi terkini dari dunia ekonomi, bisnis, dan teknologi dalam segmen Economic Flash. Pemirsa tentu Anda familiar dengan aplikasi Zoom, aplikasi layanan konferensi video yang banyak dimanfaatkan pekerja untuk melakukan meeting online selama pandemi COVID-19. Pemirsa kini perusahaan Zoom meminta seluruh karyawannya untuk kembali bekerja dari kantor atau work from office. Ada pun alasan dari Zoom ini meminta karyawannya untuk bekerja kembali dari kantor adalah agar tim Zoom bisa berinteraksi secara tatap muka. Pemirsa meski diminta bekerja dari kantor ternyata Zoom meminta karyawannya hadir sebanyak dua kali saja pemirsa dalam seminggu. Nah kebicaraan ini berlaku mulai bulan Agustus hingga September 2023 ini. Namun bagi karyawan yang memang tinggalnya jauh dari kantor mereka tetap diizinkan untuk bekerja secara remote dan menggunakan aplikasi Zoom untuk berinteraksi. Pemirsa sebenarnya kalau dibandingkan dengan perusahaan teknologi lainnya Zoom ini lebih lambat meminta karyawannya kembali ke kantor untuk bekerja secara tatap muka. Jika kita bandingkan dengan perusahaan lain seperti Google ini sudah meminta karyawannya tinggal yang tinggal di Amerika Serikat untuk work from office setidaknya tiga kali dalam seminggu sejak April 2022. Sedangkan karyawan Apple di Bay Area diwajibkan ke kantor juga tiga hari seminggu sejak bulan September 2022. Kemudian ada perusahaan Twitter atau yang sekarang sudah berubah menjadi X. Ini sudah mewajibkan karyawannya untuk bekerja dari kantor setidaknya 40 jam per minggu atau selama lima hari kerja dengan durasi delapan jam per hari. Duh pemirsa bye-bye day work from home sekarang kita harus mulai bekerja dari kantor lagi. Terima kasih telah menonton!